Intro Penyakit cacar adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyebabkan munculnya bintil-bintil merah berisi cairan di permukaan tubuh penderita. Oleh kalangan medis, cacar sering disebut dengan nama herpes, yaitu penyakit radang kulit. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis cacar yang umum terjadi. Pertama ada cacar air. Cacar air atau chicken pox disebabkan oleh virus varicella zoster. Cacar jenis ini termasuk yang paling banyak terjadi, karena kita masih bisa terserang cacar air walaupun sudah melakukan vaksinasi. Di antara jenis cacar lainnya, jenis ini adalah yang paling ringan dan mudah disembuhkan. Gejala awal cacar ini biasanya berupa demam yang disertai dengan munculnya bintil kecil di seluruh tubuh penderita. Selanjutnya ada cacar ular atau herpes zoster. Penyakit ini merupakan bentuk reaktivasi penyakit cacar air yang pernah diderita seseorang sebelumnya. Karena ketika seseorang sembuh dari cacar air, virusnya akan menetap dalam tubuh, tepatnya di ganglion saraf tepi penderitanya. Virus yang berdiam ini bisa sewaktu-waktu muncul kembali dan menyebabkan penyakit herpes zoster atau cacar ular. Nah, cacar ini biasanya timbul di bagian punggung dan menyebar ke dada. Selain itu, gejala cacar ini juga bukan hanya sekedar demam, tapi juga nyari otot dan lemas. Nah, jenis cacar yang terakhir adalah cacar monyet. Penyakit cacar monyet ini memang tidak sepopuler cacar lainnya. Nama lain cacar monyet adalah Impetigobulosa. Berbeda dengan jenis cacar lainnya yang disebabkan oleh infeksi virus, cacar monyet ini justru disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Gejala-nya pun tidak seperti cacar lainnya, karena cacar monyet tidak menimbulkan demam dengan bintil cacar yang biasanya muncul di ketiak, dada, serta punggung. Cacar monyet sendiri bisa ditularkan pada manusia melalui hewan, terutama di kawasan Afrika Tengah serta Barat. Nah, belum lama ini, cacar monyet sempat menggembarkan beberapa negara termasuk Indonesia. Di Singapura, penyakit ini konon kabarnya ditularkan oleh seorang warga negara Nigeria berusia 38 tahun yang datang ke Singapura berat tanggal 28 April lalu dan terbukti positif mengidap cacar monyet. Untungnya, kini sang pasien sudah dalam kondisi stabil dan telah ditempatkan di ruang isolasi National Center for Infectious Disease. Nah, untuk mencegah terjadinya penyebaran virus tersebut, pemerintah Indonesia, khususnya kota Batam, memperketat pengawasan terhadap penumpang kapal dan pesawat dari Singapura untuk mengantisipasi penyebaran virus cacar monyet tersebut. Pemirsa, itulah beberapa jenis cacar yang bisa mengganggu kesehatan sekaligus penampilan kita.